Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Tria Saprimita, inilah Headline News Harian Poskota Edisi Senin 12 April 2021 Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama Menjelang bulan suci Ramadan, pasar grosir Tanah Abang Jakarta Pusat Dipadati ribuan pengunjung yang akan membeli pakaian untuk keperluan lebaran Berdasarkan pantauan poskota di lokasi, para pengunjung memadati lantai 1 Blok B Untuk berburu beragam jenis pakaian muslim Bahkan, kepadatan pengunjung itu berdampak pada omset pedagang yang melonjak hingga 60% Lantaran pedagang bisa laku ratusan pasang baju hanya dalam waktu sehari Berita utama selanjutnya masih berhubungan dengan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan Hari ini, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan 1442 Hijriah Sidang isbat rencananya akan berlangsung di auditorium H.M. Rasjidi Kementerian Agama RI Rencananya, sidang isbat juga akan digelar secara daring dan luring Lantaran masih berada di tengah pandemi corona Dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan Berita utama selanjutnya kami punya informasi kriminal Pasangan suami istri yang baru saja menikah dan tengah berboncengan sepeda motor Diserang oleh sekelompok orang tak dikenal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara Akibat serangan brutal pelaku, sang suami mengalami luka sabetan senjata tajam Di bagian bahu, pinggang dan juga punggungnya Berdasarkan informasi, peristiwa penyerangan itu diduga dipicu konflik antara kedua pihak Saat ini korban sudah dirawat di rumah sakit Sementara pelaku masih dalam pengejaran polisi Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Yang masih saja nekat untuk mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria Menyusul adanya larangan mudik dari pemerintah pusat Wagup Ariza meminta kepada ASN dan juga seluruh masyarakat agar tidak mudik ke kampung halaman Untuk menekan penyebaran virus corona Itulah tadi beberapa berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam berita lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Senin 12 April 2021 Saya Triasa Primita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh